Kepala Intelijen Militer Israel mengundurkan diri. Pengunduran diri ini dilakukan setelah pihaknya gagal menghalau serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Intelijen Israel yang mengundurkan diri ialah Kepala Divisi Riset Direktoral Intelijen Militer Brigadir Jenderal Amid Sa'ar. Dikutip dari Amaya Den, ia telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dengan alasan pribadi. Kabar ini telah dibagikan oleh surat kabar Israel, Hayom, pada Kamis 4 April 2024 pagi. Menurut laporan, Sa'ar menyebutkan penyakit kanker yang dideritanya sebagai alasan pengunduran dirinya lebih awal. Brigadir Jenderal Sa'ar diperkirakan akan mengundurkan diri secara resmi dalam beberapa hari ke depan. Hal ini dilakukan setelah ia membahas keputusan tersebut dan Kepala Staffi Sura'ele Herzi Halefi dan Aharon Ahlifa Kepala Aman. Setelah pengunduran diri Sa'ar, IOF tidak akan menunjuk pengganti permanen, melainkan memilih ketua sementara. Sa'ar sendiri sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk melepaskan tugasnya setelah perang Israel di Gaza berakhir. Namun kabar pengunduran dirinya saat ini telah mempercepat proses tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!